Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirim 500 tenaga kesehatan yang tergabung dalam pasukan Komando Khusus atau PUSPA ke 100 Puskesmas yang perjuangannya paling berat dalam menangani COVID-19. Dirinya meyakini dengan pengiriman tenaga kesehatan tersebut COVID-19 dapat segera diselesaikan di Jabar. Setelah menyeleksi 6.900 anak muda menjadi 500 terbaik dan melatih mereka selama 3 minggu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirim mereka ke 100 Puskesmas terpilih. Hal tersebut dilakukannya karena menurutnya jika ingin COVID-19 dibereskan, satu kunci yang selama ini kurang maksimal yaitu peran Puskesmas. Mereka yang tergabung dalam pasukan Komando Khusus atau PUSPA tersebut akan fokus menangani COVID-19. Ridwan Kamil pun menyatakan dirinya telah membelanjakan 80 miliar untuk 100 Puskesmas selama 6 bulan. Kami membelanjakan sekitar 80 miliar selama 6 bulan ini untuk kepada 100 Puskesmas. Mudah-mudahan dengan strategi ini kasus di Jawa Barat bisa lebih menurun secara maksimal sambil kitanya juga beradaptasi karena COVID-nya kan bermutasi terus. Jadi kita, mereka ini saya didirikan tadi dua, satu dengan kecerdasan yang terungkur dan daya juang, mereka adalah pejuang-pejuang COVID yang terpilih terbaik yang kita punya, yang akhirnya bisa kita kirim. Ridwan Kamil menambahkan pada setiap Puskesmas tersebut ada 5 orang tenaga kesehatan, dua diantaranya merupakan Existing yang diupgrade keilmuannya untuk ikut program PUSPA dan tiga lainnya merupakan SDM baru.